Wow Halo guys, bersama gue Randy VZ di Games Ark Survival Evolved Indonesia Dan kita kembali lagi di petualangan Cebong Oke guys, welcome back Welcome back boski boski Welcome back boski Oke Halo guys, selamat datang kembali di channel ini Yang dimana kalian harus like dulu sebelum kita memulai petualangan Dan juga buat temen-temen yang belum bergabung dengan pasukan Cebong Silahkan kalian bergabung dengan cara subscribe ya guys ya Oke Nah guys, jadi di episode lalu itu Kita ada teming 3 hewan baru atau 3 creature baru Yaitu ada Alpha Rex, Prime Rex Dan juga ada 1 Prime Griffin temen-temen Waduh ya, lumayan ya Ini pada baru-baru semua ya Oke, jadi disini udah botak nih Gara-gara Prime Griffin kemarin Gue pindahin ke sini guys Jadi Prime Griffin gue jalanin Terus disini kan ada pohon gede Brek aja langsung jatuh Semuanya gitu kan Oke Jadi sebelum memulai petualangan Hari ini gue bakalan Kasih nama dulu Ke dino-dino yang baru kita teming Alias temen-temen baru kita yang ada di Map kita nih Yang ada di base army-nya Pak Cebong ini Oke, kalau kayak gitu langsung aja kita kasih nama guys Yang pertama ada Prime Griffin Oke Jadi disini Prime Griffin I'll change name Seperti biasa nama gue pilih melalui komen-komen kalian guys Dan Gue pilih melalui aplikasi random picker So, buat yang gak kepilih Silahkan kalian ikut lagi ya Alias kasih nama lagi, oke Well Jadi Prime Griffin disini kita kasih nama yaitu Zask Zaks Zaks, yes Zaks Ini Zaks dari Mamang General BBG Oke By the way thank you buat Mamang General BBG Hormat dulu nih sama Mamang nih Sama Pak General Oke, makasih Oke, next disini kita ada Alpha Rex Dan juga Prime Rex disini guys Oke, yang pertama kita bakalan kasih nama dulu ke Alpha Rex-nya Disini Alpha Rex-nya Kita kasih nama yaitu Kurapika Ini Kurapika dari Mamang Siapa ini? Bukan saya Oke, by the way thank you buat Mamang bukan saya Udah kasih nama ke Alpha Rex-nya By the way ini Kurapika adalah salah satu karakter Atau salah satu pemeran dari anime Hunter X Hunter guys Jadi dia ini salah satu pengguna rantai Ya, temennya yang temennya pahlawannya lah Temen hero-nya lah Temennya si Gon gitu Ya, next disini ada Prime Rex Langsung aja kita kasih nama yaitu Prilly Oke, thank you Prilly Eh, thank you Prilly Ini yang kasih namanya Matahari Oke Thank you by the way buat Matahari Udah kasih nama ke Prime Rex Berak dia guys Nah, by the way ini Si Mamang Matahari ini guys Dia kasih nama ke Prime Rex kita ini Tadi pake Pantun Cuman pantunnya tadi gak gue catet Jadinya Ya Lupa Pantunnya apa tadi guys Nah, by the way gue ada baca-baca juga guys Dari beberapa komen kalian Soal berubahin Dinosaurus Alpha Prime Dan segala macemnya Ya, katanya kalo Prime itu Dino-dino tertentu yang baru bisa diubahin Contohnya kayak Pteranodon itu baru bisa diubahin Terus kalo gak salah Alosaurus juga Salah satu yang bisa diubahin aja Jadi tipe Poison atau tipe listrik Terus untuk keubahin yang lain Itu kita membutuhkan yang namanya Infernal Potion Bener gak sih? Infernal Potion Ntar, Daniel Blood gue taruh dulu Infernal Potion Bukan Mana ya? Ini ya Evolution Potion Nah, ini katanya Elemental Evolution Potion ini Salah satunya Nah, ini Infernal Potionnya juga A Battle of Demonic Energy I wonder if this can be used on any dino Ini bahannya cukup susah temen-temen Seriously, ini bahan cukup susah Karena Kalian liat sendiri Black Pearl aja Gak tau ada gak ya ini Nah, terus Untuk Elemental Evolution Potion Ini dia kalo gak salah Berubah jadi Ice Evolution Nah, ya bener Disitu tulisannya Ice Evolution Nanti kita bakalan coba ubahin Tapi ini gak tau deh Ini ubahinnya ke dino Prime Atau dino alpha gitu guys Nanti kita bakalan coba-coba Dan disini untuk Infernal Potion Nanti kita coba tes buat ya Kita coba Bikin Prime Bloodnya dulu Waduh, Prime Bloodnya buatnya dimana nih pak Coba kita cari Waduh, gak ada Prime Blood Prime Blood Bentar guys Kita cari disini Ada gak? Gak ada tuh Prime Blood ini dapatnya dari mana guys Sampai sekarang pun kita belum pernah Ngedapetin Prime Blood nih Waduh Oke ya, temen-temen Kalo misalkan kalian tau Silahkan kalian bantu-bantu gue di kolom komen Prime Blood itu dapatnya dari mana Dan Astaga Black Pearlnya sedikit banget temen-temen Baru kekumpul 2 Coba deh gue cek Disini kita punya Black Pearl Berapa banyak coba Black Pearl Aduh, dikit banget pak Kita coba pull Tarik kesini 343 Tadi bahannya butuh berapa Coba cek ya Bukan Eternal Evolutions And then Oh, cuma butuh 200 Dan cukup Seharusnya Tinggal kita cari Prime Bloodnya nanti Mungkin di next episode Setelah kalian kasih tau gue Dapetnya dari mana Itu Prime Blood Terus Gue penasaran Pengen coba yang ini sih guys Dan ada cara juga buat Ini katanya dari Dino Alpha Itu katanya bisa diubahin Kalo kita taro Dia di 50 Dino Blood Terus dinaikin Lalu pencet X Kita coba tes ke Marsha dulu Atau ke Mantis kita ini Kita coba cek Kita coba tes Kita naik Pencet X Ini pun Nggak ada perubahan Nggak guys Nih Gue udah spam X Nih by the way Dia nggak berubah jadi apa-apa Ini udah ditaro Dino Blood guys 50 ya Sesuai yang kalian bilang kan Dan nggak ngaruh apa-apa Kalo di consume Coba kita consume 50 ya Kita abisin 50 Dino Blood Ini kita pencet X Dan nggak berubah apa-apa guys Aduh salah Tuh Nggak berubah apa-apa dia guys Padahal udah kekonsum 50 Dino Blood loh Oke Jadi disini masih tanda tanya besar Untuk cara merubahin Dino-Dino Alpha Lalu gitu kita coba directnya deh Mudah-mudahan directnya bisa temen-temen ya Kita ambil dulu Dino Bloodnya 50 lagi Oke Langsung aja kita Aduh gue belum buat lagi ini Elemental Rexnya pak Rex saddle Ada Indominus disini juga guys Ada Indominus Rex Waduh ini belum ketemu sih Mudah-mudahan nanti Alpha Indominus Rex ini Kita bisa ketemu Dan nanti nextnya bisa kita teming nih Lumayan nih Ya ini kita buat lagi Satunya buat Si Prime Ini yang pasti kita bawa dulu Ini kita pakein dulu Ke si Alpha Rex Sekarang kita bakalan coba Taruh Dino Blood juga Kita coba test ya Nih Xnya nggak ada Melakukan perubahan apapun Temen-temen ya Disini kan udah Seperti yang kalian bilang Taruh Dino Bloodnya disini Di dalam inventorynya Terus Pencet X Itu nggak ada Efek apa-apa gitu Terus Kalau kita konsum ya Coba kita konsum 50 kita konsum Kita pencet X juga Kayaknya nggak ada berubah Berubah apa-apa juga sih guys Nggak ada berubah apa-apa sih ini Seriusly Nggak ada berubah apa-apa temen-temen Jadi gue nggak tau Ini bener apa Apa salah caranya gitu kan But mati gue Oke Kalau kayak gitu Kita bakalan coba jalan-jalan Kali ini gue Bakalan jalan-jalan Sedle 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 Lah kocak Mana sedle Nah nggak jadi kebuat dong Belum kebuat Oke kita coba check map dulu Nah ini Harusnya sih emang udah Ke Keliling ya guys Dessertnya ya Kecuali yang ujung kiri itu kayaknya ya Oke kalau kayak gitu Kita bakalan coba jalan ke daerah atas Mungkin ya Kita bakalan coba daerah atas Dan juga kita masih belum Coba ke daerah Redwood Temen-temen Karena disana kemarin Kita ada ketemu Redwood Dan juga ada ketemu salju Nih mungkin kita bakalan coba kesana Jalan kaki aja Nanti tinggal summon Nggak repot Kita tinggal summon Si Azazel Alias si Poison Petera kita guys Oke Nah jadi cerita sedikit Soal anime Ada yang Bilang ke gue Suruh Apa namanya Kita nge-reaction anime gitu guys Soalnya Kalau misalkan kita Nonton bareng-bareng anime Terus sambil nge-react guys Itu yang ada Nanti jadinya copyright Temen-temen Kecuali Ya emang kayak udah Dikat-cut Udah dipotong-potong Kalau nonton full 1 episode Itu udah pasti Kita di-copyright Temen-temen Pasti marah Yang punya Ya Jadi Kita gak bisa Dan untuk reaction-reactionnya Mungkin nanti gue bakalan Reaction-reaction lagi Yang lainnya Karena disini Milia itu Udah 2 episode Udah 2 video Temen-temen Ini mungkin gue bakalan Cari yang lain lagi Nanti Oke Dan disini ada Elemental Ice Pteranodon Cannot be tamed Must be evolved What? Kita coba tembak deh Ya gak kena Bapak Bentar guys Harusnya sih pingsan ya Harusnya pingsan Pingsan Nah ini bisa di-tamed kok Atas siapa gak bisa di-tamed Coba kita Disini emang gak ada keterangan Makanan apa sih Coba kita kasih aja Rama prime meat Nah ini ada prime blood Gue dapet dari mana ya Oke Blood extracted from the prime tire creatures It seems to be poisonous Used in crafting eternal prime meat In the eternal angki Kayaknya ini gue ngebunuh eternal Eh gue ngebunuh prime Dino prime deh Misalnya jadi kayak gitu soalnya Well Kalo kayak gitu disini Kita gak bawa Rau prime meat Ya guys Aduh ini Gimana caranya nih pak Kalo kita kasih Prime meat Eternal prime meat Dia gak makan Oke Eh padahal ini foodnya belum deh Eternal prime meat Dia gak makan Terus alpha meat Dia juga gak makan Oke fix Kalo kayak gitu Kita harus cari Rau prime meat biasa deh What the hell is that bro What the hell is that Ya eternal mamut biasa bapak Gue kira apa Gue kira apa ya kan Kalo kayak gitu disini Gue bakalan coba panggil si Azazel Mudah-mudahan dia ada nyimpen meat disini Harusnya ada Kenapa ajak mat Nice Kita coba bawa 10 Kita coba taro disini Mudah-mudahan bisa kita taming disini Oke Dan kayaknya emang gak bisa ketame temen temen Disini emang ada barfoot Tapi elemental ice peteranodon Gak bisa di tame Jadi cuman bisa kita kasih Eh cuman kita bisa ubahin doang Kita evolution doang Ya it's okay lah Kalo kayak gitu Well Eternal alpha dire wolf Oke kita coba Jalan kesitu Kita coba taming dia ini What the hell apa itu Ini bentar pak Pingsanin dulu Ini alphanya Kayaknya di atas tadi Gue ngeliat indominus deh guys Sepertinya gue ngeliat indominus Bentar Kalo kayak gitu Ini kita taming dulu nih pak By the way Karena di alpha Gue kasih makanan alpha Oke dapet Eternal alpha dire wolf Temen temen ya Disini level 269 Dia cowok Jadi buat temen temen yang mau kasih nama Silahkan kalian kasih nama cowok Oke guys Jadi disini gue review sebentar Soal alpha dire wolf Darahnya itu sekitar 411 ribu Kecil lah darahnya ya Terus tamingnya 31 ribu Oxygen 700 Foot 13 ribu And then Mill damage 1563 Movement speed 1700 Oke ini nanti bakalan kita coba-coba Pasti ini kita kasih mid dulu pak Karena dia kelaperan nih Nah disitu sih ada mangsa guys Gue bisa coba-coba damage sih Ada Wully Reno biasa nih Lumayan bisa kita hajar Klik kiri Gigit 15 ribu Oke Klik kanannya Nggak ada C-nya Nggak C-nya duduk gitu guys X-nya nggak ada Q-nya juga nggak ada Oke fine Kalau gitu Kita ambil dulu dagingnya Ini 15 ribu Dengan damage normal Belum gue naikin apa-apa Temen temen ya Nanti kita bakalan coba naikin Astaga pak Jatohnya sampai segitu Banget Jauhnya Kita naikin dulu deh Darahnya Sampai 3 juta mungkin Oke Terus sisanya gue naikin Mildimage Dan movement speed Sampai 200 dulu deh Oke Dan Mildimage Oke ini kita teleportin pulang dulu Temen temen Eternal alpha der wolf Sekali lagi buat temen temen yang mau kasih nama Dia cowok Jangan lupa kasih nama cowok Oke Nah sekarang Gue bakalan coba cek ke atas Kayaknya tadi emang beneran ada Prime Dominus Indominus Rex Oke nice Baru udah dibilangin Tadi kita ketemu Indominus Kita disini cuy Prime Oh gigan pak Mirip banget sama Itu ya Mirip banget sama Apa namanya guys Mirip banget sama Indominus ya Oke Dan disebelah sana itu ada Alosaurus Ada Mega Pitekus Eternal Dominus Gorilla Bapak Kenceng banget dia Oh my god Mau gila Kenceng banget Anjas Wah berantem nih Gak beres nih Waduh gak beres nih Ini Miss Gorilla Dananya 2 juta Torpor 1,4 Torpor 22 juta Ini gigan Cuy Cuy Kalau kayak gitu Ini kita temen Satu-satu dulu pak Kita temen dulu pak Yang ini pak Gigan dulu deh Nih ice alo Kita bunuh aja deh guys Lumayan dapetnya Begituan Oke Kayaknya jatuh tadi ya Oke Kamu sini Aduh Gak kena pula guys Ini kita timing dulu Si prime gigan Oops Darahnya udah cukup berkurang sih Temen-temen Kita pancing dia agak kesana Supaya agak sedikit Gak berbahaya sih guys Oke ini darahnya udah cukup berkurang Bapak Bapak Saudara-saudara sekalian Darahnya Suruh dia regen dulu By the way Takutnya nanti dia mati Kita serang-serangin terus Ini apa ini Ada eternal Posen dari Bunuh aja Beginian Eh Kok kamu Diam By the way Dia gak regen loh guys Beda sama yang lain Biasanya yang lain Dino lainnya Cepat itu regennya Tapi ini Regennya tuh lama banget 1,3M masih Alias 1,3 juta Temen-temen Tuh Kalau kayak gini caranya pak Ya Kalau kayak gini caranya Nah tuh Regennya tuh pelan-pelan banget Sampah Seharusnya udah lebih kenceng lagi sih Regennya Nah tuh baru regen lagi deh guys Oke Nice Tapi Hitnya gak sebanding pak Kita ngehit Sekali ngehit 222.000 Buset Seharusnya tadi gue pelan-pelan Gak gue spamming temen-temen ya But it's okay No problem Ini darahnya masih regen juga Kayak beraknya banyak Ternyata ya Oke Torpornya masih belum turun Masih sedikit aman Kalau gitu masih Bisa kita serang lagi Oke Ini torpor gede banget pak Ini Waduh E-e-nya kita E-e-nya Azazel Ninggalin jejak pak Kayak bikin jalur gitu ya kan E-e-nya buset Bapak Oke ini by the way Darah kita juga udah setengah kurang Temen-temen Oh my god Sakit juga gigan ya Oke Torpor teruslah Kamu meningkat Supaya kita bisa serang dia lagi Sini kamu Jangan kabur kamu Oke Sini kamu Jangan kabur Ya Please 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 Jangan kesana pak Kalau kesana ribet Ada megan pitekus itu Waduh Kamu jangan kabur-kabur Please Oke dan seharusnya Satu kali lagi Atau sekali lagi sih Kenok ini Harusnya dia pingsan ya Kenok dong Bahasa gue Anak pubg dong Oke guys Dia udah pingsan Disini prime gigan Oh my gosh Buset Kalian Liat itu tadi Notifnya Si Azazel Mau gila Wow Pak ini prime gigan By the way guys Kita potret dulu Sejenak Oke Kayaknya lebih keliatan Mukanya sebelah sini ya Eh gak deh Sama aja deh Yaudah lah Kita langsung aja Kasih guys Kasih makanan Karena disini Footage juga udah berkurang Dan torpornya Cukup lambat Sih menurut gue So Oh immortal Okay Dia ini prime Berarti makannya ini Kurang pak Kayaknya pak Rex aja butuhnya Tadi dua kemarin ya Oke langsung ke timing guys Prime gigan otosaurus Dia ini Gendernya naon Iya Naon iya Oke Cewek Waduh cewek pula But it's okay guys Silahkan kalian yang mau Kasih nama Cewek Prime gigannya Temen-temen Jangan lupa Silahkan kalian kasih nama Sekali lagi Prime gigan otosaurus Oke Ini kita teleportin pulang dulu Karena kita Gak bisa bikin saddle nih apa Oh Waktu kita bikin saddle dulu ya Sekalian kita leveling Sebentar disini gitu Kita hajar-hajar gitu kan Oke Di bawah banyak yang Gede-gede Elemental ice rex Gak bisa kita temp Eternal alpha mamut Waduh banyak juga nih Itu bunuh-bunuh aja kali ya Oke Ini Btw kita teleportin pulang dulu Kita bikin Prime gigan otosaurus Saddle dulu Temen-temen Mudah-mudahan Bahannya di rumah cukup ya Kita parkirin dulu Sah Oke Let me check Gigant Boom Oke 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 aman 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 Ternyata cukup guys Dino heartnya juga cuman pake satu Citrus fiber Hide Ingot Pakenya dikit banget ternyata ya Padahal gigan ini guys Pakenya dikit banget Oke Oke Gapapa lah Kalo gitu menghemat bahan Bagus Alright Sekarang kita teleport Ini itu baru pertama Mula-mula banget Ini di mapnya Ice guys Tadi guys ya Tapi udah dapet Prime gigan kita Wuhuih Wuhuih Gigit Gapapa mega petechus Megapapa mega petechus Eternal dominus pak Waduh disini banyak ya Eternal dominus ya Kalo kayak gitu mungkin next time Next episode bisa kita timing Yang pasti ini kita naikin dulu pak 4000 kita tes Wah kenapa gue Apa ada gitu-gitu aja cuy Mati dengan gampang ya Buset dah Oke Buset Ngeri banget sih ini Sumpah Gigant Damagenya itu loh guys Gede banget 195 ribu Dengan 4000% Damage doang Dan di dadanya ini Kayak ada lambang apa gitu ya Kayak gue baru ngeliat deh guys Ada lambang ini Dan di Dino Prime lain Kayaknya gak ada Nanti kita coba cek direct ya guys Ada atau gak ya Ini btw kita naikin dulu darah Eh salah pak Gue mau naikin lagi nih btw temen-temen Sekalian gue foto lah Gue cari gambar yang bagus gitu kan Disini Mail damage kita naikin Oke itu bagus tuh kayaknya Oke ini Pak sabar dulu Kenapa Sabar dulu nih Gue mau naikin Mail damage dulu nih Mail damage Oke and then move on speed 15.795% guys Kita liat 758.000 Ini damage paling gede Yang Pernah Kita Coba nih Di Dalam Eternal Eternal ya temen-temen ya Oke ini masih banyak banget nih yang lain Ini masih ada Eternal Wully Reno dan semacamnya guys So disini kita naikin dulu darah Udah 24 juta 30 juta Ini gue naikin sampai 50 juta Darahnya terus Move on speed 150 150 maybe Sampai 900 ribu Sampai 900 ribu malah seharusnya ini Coba kita tes di Megaloseros di depan situ ya RG RG lagi RG lagi nih RG 888.000 Ini harusnya Oh my god Nggak kena-kena Nggak kena Caplok Megaloseros Nggak kena Megaloseros kecil Demisnya 400 ribu doang Itu Oke 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 Kita coba lagi guys Dino lain Ini kita level aja Udah susah Udah seret nih Oke gue disini punya Tiny XP potion Ada small XP potion Kita pakein Kita naik 3 level doang Kita pakein lagi nih Kita level doang Oke 20 ribu persen damage Mudah-mudahan cukup Dengan sekarang level 507 Caplok 974 ribu Gue mau sampe damage-nya 1 juta please Kita nggak punya lagi-lagi ini Apa namanya XP XP Oh duk alpha metal sikel dong Ini paling tinggi kah Atau immortal paling tinggi kah Nggak ada lagi XP potion Oh my gosh Masih bisa naik nggak sih level Wow udah mentok ternyata temen-temen Yah Damagenya nanggung banget 974 ribu Kalau misalkan bisa naikin 1 level lagi guys Itu damage-nya bisa nyampe 1 juta temen-temen Ya mau gimana lagi ya Yaudah kalau kemudian itu kita pulang Kita parkirin dulu Itu apa lagi tuh Ice lagi Oke nggak apa-apa Kita pulang dulu nih by the way Nyampai di rumah Dengan celamat Oke Well guys Kayaknya petualangan Pak Cebong Hari ini sampai disini dulu aja Oke Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton Dan mudah-mudahan video hari ini Menghibur kalian semua Next kita bakalan temping-temping lagi Yang lain ya guys ya Karena tadi di Ice itu masih banyak banget Yang belum kita temping So Tetap support channel ini guys Dengan cara like, comment, subscribe Dan share video ini ke temen-temen kalian Dan jangan lupa buat follow Instagram gue Yang ada di deskripsi Oke guys See you on the next Petualangan Cebong Dadah, bye-bye